Kalau di Kahaya sendiri, salah satu cita rasa yang unik itu dia, kalau kita minum secara manual brew, dia muncul fruity, terus kadang juga kayu manis. Karena kan kopi itu tergantung dari tanaman apa yang ada di sekelilingnya. Kalau banyaknya program yang masuk ke desa Kahaya, petani sekarang semakin paham tentang kualitas-kualitas kopi yang baik. Jadi petani juga sudah fokus bagaimana bisa hasil kopinya ini sesuai dengan standar. Petani menjaga kualitas, tapi kalau di tempat penyangkrayannya digoreng gosong, itu juga nggak akan merasakan apa-apa. Jadi petani, prosesor, sampai ke kadaik kopi itu sangat memiliki pengaruh. Halo sahabat bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan timur Indonesia. Bersama bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Nah, tadi banyak diobrolin nih soal sejarah on the way Indonesia dari mulanya pemberdayaan petani kopi di Kahaya. Nah, mungkin sahabat bakti sekalian penasaran nih, Kahaya itu sebenarnya ada di mana sih, Kak? Oh iya, iya, karena memang sih identiknya Bulukumba itu kan daerah wisatanya itu bira. Nah, inilah yang spesial dari Bulukumba, kita ada pisisir dan juga ada gunung. Jadi Kahaya itu berada di kecematan Tindang, desa Kahaya sekitar 1,5 jam dari pusat kota Bulukumba. Nah, kalau dulu kan memang Bulukumba terkenal dengan daerah pisisir, nah di Bulukumba juga ada Kahaya, salah satu dataran tertinggi di Bulukumba. Jadi bisa sampai 1.100 MDPL di Kahaya. Nah, itu berada di kaki gunung bawah Karaeng. Oh iya, jadi bertetangga dengan Sinjai, juga dengan Bataeng. Oke, berarti dia salah satu ini ya, daerah yang dingin gitu ya. Iya betul. Kondisi alamnya kayak gimana sih, Kak? Dan petani-petaninya kayak apa di sana? Kalau kondisi alamnya karena daerah tinggi, banyak bukit-bukit, kita bisa lihat Sinjai dari salah satu tempat terkenal di Kahaya. Dengan hanya batas sungai itu kita bisa melihat indahnya pemandangan dari kabupaten sebelah. Terus ada yang terkenal juga itu gunung Kelilawar. Boleh nanti jalan-jalan ke Kahaya. Ini terkenal karena bentuknya seperti Kelilawar. Nah, itu yang menjadi ikon juga sih di desa Kahaya. Nah, kalau untuk petani kopi, alhamdulillahnya setelah banyaknya program yang masuk ke desa Kahaya, petani sekarang semakin paham tentang kualitas-kualitas kopi yang baik. Jadi petani juga sudah fokus bagaimana bisa hasil kopinya ini sesuai dengan standar. Nah, kalau sekarang petani-petani sedang menginisiasi untuk bagaimana kopi Kahaya memiliki indikasi geografis sendiri. Kalau kaya usaha kan kita punya haki merek. Nah, kalau kopi juga ada. Nah, ini yang sedang diperjuangkan oleh petani-petani kopi di Kahaya. Oke, selanjutnya di Kahaya ini ada jenis kopi apa saja, Kak? Kalau di Kahaya ada dua jenis. Ada Arabica dan ada Robusta. Nah, sekarang lagi menuju panen raya untuk Arabica. Kalau Arabica nanti setelah Arabica baru panen. Bedanya apa nih, Kak? Arabica sama Robusta? Kira-kira kalian belum tahu ya. Jadi kalau Arabica sendiri cenderung asam. Nah, yang sering kalian minum mungkin adalah Robusta. Yang lebih terasa pahit. Jadi bedanya Arabica asam, Robusta pahit. Oke, jadi ini Arabica ya? Jadi ini lebih asam dong berarti. Dan Robusta dia jauh lebih pahit. Nah, kalau dari biji, kalau Arabica itu agak lonjong, besar. Kalau Robusta itu agak bulat. Jadi sangat bisa terlihat jelas juga dari bentuknya. Nah, yang menjadi kelebihan dari kopi Kahaya dibandingkan kopi-kopi lainnya ini apa kira-kira, Kak? Kalau dibilang kelebihan, sepertinya semua kopi itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, kalau di Kahaya sendiri, salah satu cita rasa yang unik itu dia kalau kita minum secara manual brew, dia muncul fruity. Terus kadang juga kayu manis. Fruity itu maksudnya kayak ada aroma buah. Karena kan kopi itu tergantung dari tanaman apa yang ada di sekelilingnya, tanaman pendamping. Nah, jadi kembali lagi ke kebun petani masing-masing. Kalau kemarin, kita sempat dapat yang karena ada kayu manis di tengah-tengah kebun kopi, dia ada rasa-rasa kayu manis. Tapi ada juga yang nangka. Jadi, itu semua tergantung dari apa yang ada di sekelilingnya. Tapi kebanyakan sih fruity. Jadi, kayak gitu ya ternyata sifatnya kopi itu ya. Dia terpengaruh dengan... Gampang menyerap bau. Makanya banyak juga yang menjadikan kopi sebagai pengharum ruangan, penghilang bau. Karena kopi gampang menyerap. Nah, pernah juga ada rasa kayak markisa. Nah, itu tergantung kembali dengan tanaman pendamping. Makanya setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Dan itu kayak ya tergantung petaninya, dia tanam apa di sekeliling tanaman kopinya. Tergantung juga tanaman apa yang bisa tumbuh di daerah tersebut ya. Makanya masing-masing itu akan beda-beda ya ciri khasnya. Ada juga yang rasa kadang-kadang brown sugar. Terus ada yang kayak coklat. Dan itu semua bisa muncul ketika hasil panennya bagus. Ya, petik merah. Terus petani juga melakukan proses pasca panen yang bagus. Terus tergantung juga lagi dari roasterinya. Atau rumah sangrenya seperti apa. Apakah dia mau memunculkan rasa itu. Atau malah menghilangkan itu. Nah, itu semua pihak ini berperan penting kepada hasil akhir dari kopi. Jadi, bukan cuma petani menjaga kualitas. Tapi kalau di tempat penyangkrayannya digoreng gosong, itu juga nggak akan merasakan apa-apa. Jadi, petani, prosesor, sampai ke kedai kopi itu sangat memiliki pengaruh. Kita semua yang baru datang ke KH itu kaget. Karena kita saja sebagai warga bulu kumbah, tidak tahu kalau ternyata kita di bulu kumbah punya potensi kopi. Ternyata, perlu petani mendapatkan edukasi yang layak terkait kualitas kopi, minimal dengan tidak menjemur di tanah, dan minimal dengan petik merah. Karena itu yang lumayan lama kita edukasi. Bisnisku pun hadir ini tidak lepas dari peran petani yang ada di KH. Kami mendapatkan banyak kepercayaan dari petani untuk mengelola kopi. Bisa dibilang benar-benar on the way hadir ini, karena awalnya untuk memasarkan kopi dari KH. terhadap terbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!